Ia pemirsa periode Juni tahun 2023 kemarin, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,07 persen. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat evaluasi untuk mengetahui penyebab terjadinya inflasi. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk menekan angka inflasi, baik dari operasi pasar, bantuan sembako hingga pasar murah jelang Hari Raya Idul Adha kemarin, belum cukup untuk mengendalikan inflasi. Pasalnya, periode Juni tahun 2023 kemarin, Kota Jambi masih mengalami inflasi sebesar 0,07 persen. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat evaluasi bersama unsur terkait untuk mengetahui sebab terjadinya inflasi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, setiap hari besar keagamaan selalu terjadi inflasi, namun tidak terlalu signifikan seperti yang sudah pernah terjadi hingga 8 persen. Untuk mengatasi inflasi, Pemkop Jambi terus memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrim, sehingga inflasi di Kota Jambi bisa dikendalikan. Sektor mana yang menjadi penyebab inflasi? Kemudian yang kedua, program-program yang akan kita gulirkan dalam rangka stabilisasi harga, seperti gerakan pangan murah, kemudian juga bantuan-bantuan untuk para masyarakat yang tergolong kategori miskin ekstrim, yang terus akan kita pantau itu. Jadi, TPID terus melakukan koordinasi dan mengabilang. Ini ada kenaikan menjadi waspada, tapi kan tidak setinggi yang dulu ya. Dan kita melihat bahwa setiap momentum hari besar itu selalu ada inflasi. Nah, ini masih bisa kita kendalikan, karena ada gerakan pangan murah yang kita lakukan itu. Nah, ke depan harus kita turunkan lagi, menjadi deflasi ya. Pemerintah kota Jambi terus mewaspadai inflasi agar tetap stabil. Meski demikian, secara year on year, inflasi provinsi Jambi berada pada peringkat terendah se-Indonesia, yakni 1,96 persen. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!